Dua hari diterjang banjir lahar hujan Gunung Smerung sejumlah tanggul di sepanjang aliran sungai Besuksat dan Besukobokan rusak. Kerusakan ini dapat menggerus jalan dan menerjang pemekiman warga jika terjadi banjir lahar susulan. Inilah detik-detik saat banjir lahar hujan Gunung Smerung menggerus sejumlah tanggul di sepanjang daerah aliran sungai Besuksat, Desa Pasru Jambai, Kecamatan Pasru Jambai. Tanggul ini merupakan penahan banjir lahar agar tidak meluber ke jalan dan pemekiman warga. Banjir lahar juga mengerus cek dam atau jalan pelintas yang biasa digunakan oleh warga Kecamatan Pasru Jambai dan Candi Pura untuk beraktivitas. Banjir lahar juga membawa sejumlah material berupa batu besar hingga menutup akses jalan. Akibatnya warga harus memutar mencari akses jalan lainnya. Menyakibatkan tanggul yang di bawah ini tanggul penahan yang berlindung dari warga Pasru Jambai ini jebol kurang lebih dari 50 meter. Dan juga damnya juga jebol juga. Dan dari itu dengan dampak tersebut juga mengakibatkan jalur penghubung ya antara Pasru Jambai dengan Candi Pura yang ada di Patubisi tergerus, tergerus dan tertimbun batu-batuan. Dan dari itu kami selaku warga Pasru Jambai menghimbau supaya pemerintah setempat untuk secepatnya memperbaikan atau rekanalisasi daripada tanggul-tanggul tersebut. Biar warga merasa aman begitu. Warga berharap pemerintah dan instansi berwenang segera memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat terjangan banjir lahar semeru. Asli, 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 asli.